Lu punya posisi waktu itu di Gojek udah tinggi, kenapa lu malah cabut sih? Polusi udara itu merugikan ekonomi global, 6 triliun dolar per tahun Ya kalau kita 2020, kita gak bisa keluar rumah gara-gara virus, berarti ada chance juga kita nanti gak bisa keluar rumah gara-gara polusi Yang kedua, kita bisa menjaga kualitas udara di dalam ruangan Ruangan ini sayangnya gak terjaga kualitas udaranya Ini udah 40 nih Berarti kalau lama-lama disini, lama-lama kita jadi bodoh Iya, bukan WFO yang sumbernya polusi udara, ini bukan alasan jangan ke kantornya Selamat datang di Mers Room, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan, ini orang dari luar negeri Aslinya sih dari Polandia, tapi lama di Indonesia, khususnya Jakarta ya bro Betul, dari lahir Iya, dan sekarang berdomisili kok, istri gue berdomisili di Singapura Pjort Jakubowski, apa kabar bro? Bagus, bagus banget, terima kasih bisa datang hari ini Bener ya gue nyebut sama lu sekarang ya? Iya bener Pjort Jakubowski Karena waktu itu pertama kali gue ketemu dia, gue bilang, namun susah banget disebutin Ini kayak nonton Polandia main di Piala Dunia Atau nonton Borussia Dortmund di musim 2012-2013, zaman Jürgen Klopp masih ngelatih Bwaschikowski, Lewandowski Lewandowski gue masih bisa ngomong, yang lain-lainnya itu tuh susah banget Lukas apa? Piszczek Piszczek, iya Wojciech Szczesne Hah? Szczesne Yang itu kan, Keeper Juventus kan? Betul Itu gimana Wojciech? Szczesne SZ Gue pokoknya tau, orang sini tau yang ngomongnya Szczesny aja udah Karena susah banget nyebutin nyepelnya Ya bisa gitu aja lah Tapi nama lu masih lebih gampang sih di, ini ya, di, ini ya disebut ya Piala Jakubowski Harusnya aku jadi pemain bola ya, biar lebih gampang untuk announcer-nya ya Iya, bener, bener Yang kasian tuh sebenernya kalau jadi komentator Oh iya Itu nyebutin nama-nama kayak begitu setengah Setengah mati itu Betul, betul But anyway, yang mungkin baru kenal atau belum kenal sama Pjort, Pjort ini Sekarang ini ya bro ya, sebagai co-founder di Nafas ya bro Betul Itu aplikasi untuk mengukur ini ya, polusi udara ya Betul, betul Sebenarnya kita mulainya dari aplikasi tapi lagi fokusnya kepada membangun ekosistem Ya, ya, ya Dan juga mungkin yang juga masih belum kenal dia, dia dulu ini adalah mantan chief marketing officer-nya Gojek Yes, jaman dulu Jaman dulu, jaman masih ada Pak Menteri ya Betul Betul, sebelum Pak Menteri jadi Menteri Jadi Menteri Lu masih konten-konten gak sih sama Sudah Gimana kabarnya Ya, kita bisa lihat dari hasilnya Ya, gitu Ya, menurut saya ini pribadi ya Bangga banget bisa lihat Bukan cuma kayak Menteri Milenial gitu Tapi ada beberapa polisi atau strategi yang Mungkin kelihatannya kontroversial Tapi ya, untuk jangka waktu yang lebih panjang di Indonesia ya Mudah-mudahan berdampak positif banget Iya, iya, iya Tapi mungkin gini bro, mungkin banyak yang penasaran Lu punya posisi di waktu itu di Gojek udah tinggi Ya kan, kenapa lu malah cabut sih waktu tahun 2018 ya Iya, iya Kalau itu mungkin sekarang, gue gak tau ya karena surveinya gimana atau angka gimana Tapi bisa jadi kan salah satu company yang sekarang Ya, orang pengen lah salah satu top company orang yang pengen kerja di sana gitu Iya Lu malah cabut Terus lu bikin nafas Iya Kenapa bro? Uang belanja kurang sih? Bukan Mulainya dari ya Salah satu hal kan sebelum saya masuk ke Gojek Itu aku di advertising ya Iya Dating agency di Leo Burnett sama VML Nah, salah satu hal yang aku mempelajari di Gojek itu adalah Dua hal, sorry Yang pertama Startup adalah Apa namanya Kesempatan untuk Coba nge-solve masalah yang Ada di dunia Iya, dan dampaknya ada yang positif juga Dan yang kedua itu ada kesempatan untuk membangun sesuatu dari awal Jadi pas gue masuk di Gojek tahun 2015 Akhir awal 2016 Itu Masih ada banyak yang Kita membangun dari awal Dan Sebenarnya untuk Untuk saya sendiri waktu itu jadi sedikit kayak Sesuatu yang baru banget And Waktu itu sudah mulai kayak Ngeliat kepada masalah iklim Masalah climate Jadi Jadi Di tahun 2018 itu Ada kesempatan untuk membangun sesuatu dari awal lagi Karena 2018 Gojek udah Loket sudah ada di dalam Mitran sudah ada di dalam Jumlah drivernya Jutaan Sudah lumayan besar Jadi itu adalah Untuk saya ya Waktu tepat untuk Mulai dari nol lagi Dan Ya sesudah Beberapa Beberapa waktu riset Ya Officially Nafas udah 3 tahun Bulan ini 3 tahun Bulan ini Oke Ya berarti bisa dibilang Lu tipe yang ini ya Yang memang lebih suka membangun Daripada menikmati apa yang udah ada gitu Ya menikmati bisa juga kan Tapi Tapi untuk Untuk saya Pas Life stage saya sendiri Karena ini harus Harus juga dipikirkan Oke Apa yang kita ingin Dan life stage saya Seperti apa Jadi life stage Waktu Mulai ini Aku Baru nikah Belum ada anak Jadi Yaudah Kita coba Oke 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 Nah Kalau untuk pemilihan lu Akhirnya Terjun ke nafas Kan gue juga sempet ngobrol Sama lu Waktu itu ya Lu kan waktu itu pas Di Singapur Kan lu melihat Sebenernya banyak pohon Tapi lu melihat Ternyata Udaranya ternyata Tidak bersih Di sana ya Itu bukan Bukan di Singapur Di Kemang Di Kemang Singapurnya Jakarta Singapurnya Jakarta Gue ingetnya Singapur Di Kemang Betul Tapi kan gini bro Kalau gue ya Jadi lu ya Gue mungkin akan Pikir Ah yaudah lah Mau gimana Karena gue memang tinggal disini What can I do Tapi lu mencari solusinya Adalah dengan Lu bikin nafas Begini Ya kan Itu kan gak Jatuh dari langit Tiba-tiba Oh yaudah Gue bikin ini langsung deh Enggak dong Itu prosesnya seperti kayak Sebelum kayak Aku ngeriset Polusi udara Aku ngeliat Beberapa hal yang lain Ada Water desalination Plastic waste energy Conversion EV dan lain-lain Tapi intinya di Climate Dan Waktu itu Pas Aku ada Aha moment ini Dimana polusi Polusi di Taman rumah saya Malah lebih tinggi Dari Jalan Sudirman Itu aha moment Untuk saya Aku ngobrol sama istri Dan dia bilang Oh ini Susah banget ya Tinggal di Jakarta Dan aku kayak Kena sedikit Personal sih Karena mungkin Casingnya Bukan orang Indonesia Tapi aku lahirnya disini Besarnya disini Jadi Aku ngeliat itu Sebagai like Kok Istri saya Gak mau Istri saya Bukan gak mau Tapi Istri saya Sudah ngeliat Jakarta Sebagai kota Yang Opsinya Tidak tinggal disini Itu kayak Sedikit personal ya Dan Kalau Kalau kita Lihat dari Ya How do ideas start Dari Gojeknya Kalau Kalau dilihat Interview-interview Masi Nadiem Dia bilang Ideanya datang dari Kebutuhan personal Dia juga Awal-awalnya banget Jadi Dari Dari sayanya sendiri Mulai ngeriset Kepada Oke Jadi Dengan kota yang Berpolusi Seperti ini Gimana kita bisa Membangun Kesempatan Untuk bisa Menjalani Lifestyle yang Sehat Nah Dan Waktu itu Aku Reconnect Sama temen sekolah saya Nathan Resandi Yang Sebenarnya Dia sudah Ada Ideanya Seperti nafas Sudah mulai Reset Sudah mulai Masuk Jadi Kita ngobrol-ngobrol Dan Ternyata Visinya Bener-bener Hampir sama Kita kemarin Udah Kayak Sekarang udah Tiga tahun Kita reminiscing Sedikit ya Dan Ternyata ya Dari Pengobrolan Pertama kita About nafasnya sendiri Ya Way forwardnya Hampir sama Jadi kita mulai dari situ Tapi gini bro Gue penasaran gini bro Kan biar bagaimanapun Lu ketemu temen lu Nathan Lu bikin Ada idea Bikin nafas Yang akhirnya jadi nafas Ini kan Tetap aja kan bro Ini kan It's a business kan Ya kan Udah kepikiran belum gak sih Awal-awal ini Nanti kalau kita bikin nafas How we get the Revenue Revenue dapetnya dari mana Karena kalau enggak kan Jadi kayak cemen Kerja sosial doang kan Kalau enggak nantinya kan Ini iya Dan Itu kayak Beberapa hal yang Mulai Popping up at the same time ya Iya Karena pas Kita ketemu Pas kita ngobrol Sudah ada banyak informasi Tentang iklim Dan sudah ada banyak informasi Bahwa The next trillion dollar Vertical And the next trillion dollar businesses Itu bakal ada dari Climate tech Climate tech Betul Karena Dengan Dengan ada Perubahan iklim Yang kita ada Ada sekarang Kita sudah lihat Ada banyak bisnis Yang mulai EV itu Gara-gara Salah satu Bukan gara-gara Tapi salah satu Enabler nya Itu adalah Climate change Climate change Ada carbon capture Ada alternative energy Semua itu Kita bisa bilang Adalah Bisnis climate tech ini Yang Ya Ada Ada Banyak Sumber yang sudah memprediksi Bahwa The next trillion dollar company Is going to come from climate tech Oke Iya Berarti memang Lu sudah memprediksi juga Maksudnya memang Gak hanya Cuman sekedar Oh Gue punya concern Tentang Polusi udara Tapi ya Lu juga pikirin Ada ini juga Chance di bisnisnya Betul Ya karena gue bingung Ini Lu Bikin nafas Duitnya gimana kan Karena biar gimana pun Ya pasti lu harus Ini juga Make money kan Gak bisa hanya Cuman bikin aplikasi doang kan Betul Dan Jujurnya Yang Yang Bisnis model nya Pas kita sudah mulai Bisnis model nya Mulai Lebih Lebih terang Lebih terang Dan aku kasih Satu Satu contoh Untuk Manusia Kita perlu ada Beberapa Bisa bilang input ya Ada nutrisi Ada Sorry Makan Minum Tidur Eksersis Right Sama Apa yang kita hirup Oke Pernapasan lah Pernapasan Ya Nah Salah satu hal Yang paling penting Untuk nutrisi kita Itu adalah Air putih Ini industri Berapa Milyar dolar Iya sih Air bersih Yang Harusnya datang Dari alam kan Betul Yang dulu Awal-awal Dibilang ini ide konyol Ngapain orang beli air Dalam botol kemasan Betul Ini brand yang gak keliatan Iya Sengaja Kalau anda pengen Muncul disini Masuklah disini Kita tempel Iya Jadi Jadi Thinkingnya seperti itu Nah pas ada Akses kepada air yang bersih Quality of life orang Kesehatan orangnya Membaik Sama dengan kualitas udara Aku kasih beberapa Beberapa fakta ya Ini aku Udah Udah siapin Polusi udara itu Merugikan Ekonomi global 6 triliun dolar Per tahun 8% GDP global Itu dirugikan oleh Polusi udara 6 triliun Dolar Oke Per tahun Kenapa Karena ada Tingkat kematian orang 10 juta orang Per tahun Di seluruh dunia Gara-gara ini Gara-gara polusi udara 10 juta per tahun Oke Itu 100 juta per dekade Di luar itu Ada Ratusan juta orang Yang kena Masalah Kesehatan Dimulai dari Hal-hal yang kecil Asma Ini itu Sampai kepada Hal seperti Kanker Yang Ya Mau gak mau Itu Perawatannya bisa Mahal banget Dan itu bisa sampai Ya Meninggal juga Gak bakal hilang-hilang Betul Kansernya kan Untuk angka dari Indonesia Susah banget Dapet Angka terakhir Itu di DKI Jakarta Di tahun 2010 Ini udah 13 tahun yang lalu Polusi udara Merugikan Gara-gara Kesehatan Merugikan Kota DKI Jakarta 5,5 Milyar dolar Per tahun Gara-gara polusi Gara-gara polusi 5,5 Milyar dolar 60-an triliun Rupiah Per tahun Jadi Ini adalah Hal yang Di background Kehidupan Sehari-hari Kita sudah ada Ini Ini adalah Ya bisa bilang Fakta Dan Sampai sekarang Belum ada Belum ada Banyak Perusahaan Private sector Yang masuk Dan Coba membangun Sesuatu And that's what We are here to do Gimana caranya Bikin Kesehatan Di kota Yang berpolusi Lebih bagus Dan Ini bukan Masalah di Jakarta Ini masalah Di Bandung Ini masalah Di Semarang Ini masalah Di Surabaya Ini masalah Di Malang juga Dan masalah Di seluruh dunia Seharusnya juga kan Oh ya betul Jakarta DKI Jakarta Itu tingkat Kalau dibandingkan Ibu kota Yang Yang ada datanya Itu di tingkat 12 Dari 150an lah Peringkat 12 Jakarta 12 Terburuk Terburuk Iya Kalau Peringkat-peringkat Gitu kan Kita memang selalu topnya Tapi yang buruk-buruk Betul Betul Jadi Itu Itu adalah Sesuatu yang Kalau kita memikirkan Masa depan Negara Anak kita Penting banget Gue pernah nonton Film apa Ada beberapa Film yang bahas Tentang apokalips Tapi gara-gara Polusi udara Yang salah satunya adalah Lu sampai Gak bisa keluar Keluar nih Lu tuh Harus pakai Semacam Atribut Perlengkapan Yang biar lu gak kena Kayak di Mars Iya Kayak di Mars Dan lu cuma bisa tinggal di Banker-banker Bukotana It can happen In future Kalau misalnya kayak begitu Aku Aku kasih contoh Sesuatu yang Bikin gue Sedikit merinding sih Di tahun 2019 Aku ikut Salah satu Conference Di Korea Tentang Polusi udara Kualitas udara Sistem filtrasi Dan lain-lain Dan disitu Ini 2019 Sudah ada Prototype Alat yang Saiznya seperti ini Jadi Air Purifier Mini Yang ada Koneksi Untuk anak kecil Menghirup Kualitas udara Yang difiltrasi Itu Jadi dibobok gitu Betul Itu gila banget Aku ngeliat itu Dan Dan Iya ini It's an apocalypse movie Right Jadi Bisa jadi atau enggak Itu adalah Produk yang sudah Ada prototipnya Jadi Untuk saya ngeliat itu Like We cannot We can't get there We should not be getting there Kalau kita disitu Udah Too late Ya Ya Kalau kita 2020 Kita enggak bisa keluar rumah Gara-gara virus Berarti ada chance juga Kita enggak bisa keluar rumah Gara-gara polusi Betul Betul Dan virus Dan virus Ya mungkin Antivirus Atau vaksin Tapi kalau polusi Apa yang kita bisa lakukan Jadi Jadi untuk 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 polusinya sendiri Kita Melihat beberapa hal Aku Jelasin ya Gimana cara Polusi udara Merugikan kesehatan kita Yang kita fokuskan Itu adalah Yang namanya Particulate matter 2.5 PM 2.5 Dubunya sangat kecil Sangat kecil sekali Lebih kecil dari Sel darah merah Itu Kecilnya seperti itu Nah Kalau konsentrasinya PM 2.5 nya tinggi Kita menghirup Itu masuk ke dalam Paru-paru Iya Dan kalau sudah masuk ke dalam Paru-paru Udah enggak bisa keluar Enggak ada detox Enggak ada hal yang kita bisa melakukan Itu masuk Masuk Dan It's inside Enggak kayak fat gitu Oh kita Olahraga itu kebakar Hilang Ini enggak 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 hilang Masuk ke dalam Dan Ya Unfortunately Paru-paru kita bukan kayak Filter air purifier Atau filter AC ya Yang bisa dicuci Enggak bisa Jadi Dampaknya Itu bisa Kumulatif kan Kumulatif 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 Dan Kalau kita lihat Misi nafas itu apa Itu Gimana cara Sebagai ekosistem Kita mengurangi paparan PM 2.5 Kepada Paru-paru kita Right Tapi gini bro Karena kan lu bilang Itu lebih kecil dari Sel darah merah Lu gimana Ininya Mengurangi paparannya Dari Mengadaptasi lifestyle Lifestyle Betul Oke Jadi misalnya Misalnya gini Kalau hari ini Kita buka Aplikasi nafas Di luar Hijau semua Jadi ya hari ini Car free day Lu bisa Berjam-jam Nah tapi kalau Harinya merah Kurang bagus Ya itu mungkin kita Batalin car free day nya Atau kita pergi ke tempat Atau daerah lain Dimana Polusi udara Tidak setinggi Itu yang pertama Yang kedua Kita bisa menjaga Kualitas udara Di dalam ruangan Ruangan ini Sayangnya Tidak terjaga Kualitas udara Berapa sekarang Skornya Ini ada alat Ada alat deteksi Buat Kualitas udara Betul Jadi 47 itu berarti Angkanya apa Jelek Rekomendasi Paparan dari World Health Organization nya Itu 5 Ini 47 Ini 47 46 Oh 46 Oke Hanya 9 kali di atas World Health Organization Guideline itu ya Hanya Hanya Dan Nah itu adalah Guideline ya Itu bukan Kayak policy Nah untuk Dari kitanya sendiri Skala yang dipakai disini Itu dari US EPA Environmental Protection Agency Dan Di atas Eh sorry Di bawah 12 Itu artinya Good Bagus Jadi For now Rekomendasi kita itu Kalau paparan Dalam 24 jam Bisa di bawah 12 Ya Oke lah Tapi itu Susah Kenapa? Karena Kita bukan di luar sekarang Iya maksudnya kita di dalam Ini kan kita Di studio yang Pasti kita pengen Suara gak ini kan Keluar kan Bocor kan Ya berarti ini Muter disini aja kan Betul Berarti kalau Misalnya gue Let's say Sebulan gue aktif Disini Mati gue Pelan-pelan disini Jangan mati Tapi Kenyakitan Betul Ada resiko Lebih Lebih tinggi Jadi aku Kasih beberapa Beberapa Fakta juga ya Yang aku siapkan Disini Kalau kita lihat Dari sisi Beberapa Demografik ya Aku siapkan beberapa Yang pertama itu Wanita yang hamil Wanita yang hamil Betul Jadi Sensitive grupnya Untuk Kenapa Paran Polusi udara Itu adalah Anak di bawah 5 tahun Lansia Sama Wanita yang lagi Hamil Jadi ini adalah Salah satu Studi Menurut FKUI Indonesia Mempunyai Tingkat 5 Paling Banyak Kasus Lahiran Prematur Di dunia Lahiran Prematur Di dunia Indonesia Nomor 5 Nomor 5 Top Yang buruk Nah Ini ada Salah satu Study Nanti di Show notes Aku Kasih link Ke study Ini Biar Kalau ada Yang mau Bandingkan Ya Bisa baca Sendiri Study dari US Membuktikan Bahwa Kalau Exposure Di dalam Waktu Apa namanya Kehamilan Di atas 15 Itu Risiko Pelahiran Prematurnya Itu jadi 19% 19% 15 15 Microgam Per Kubik Meter Di sini 45 Jadi Jangan Ini mungkin Harus Udaranya Dibersihkan Sebelum Kita Mengobrol Sama Wanita Hamil Di sini Nah itu Di sini Caranya Gimana Mesti Pakai Air purifier Tunggu bro Kan tadi Kita juga Sempat Ngobrol Berarti Ini Kualitasnya Kotor Pure Karena Ada yang Ngerokok Asap Rokoknya Masuk ke sini Dan ini Tidak bisa Lari Kemana-mana Tidak Sudah Ngumpet Di sini Jadi Selama Berbulan-bulan Gitu Sudah Gak Gak Kalau Dari Ada dua Hal Yang pertama Ganti Dibersihkan Atau diganti Tapi yang kedua Pas Kamarnya Gak dipakai Untuk syuting Pakai Air purifier Atau diganti Gitu Gitu Dari AC Bisa AC Juga Bisa Bisa Terkini Kalau di Service Kapan Kalau di Service Yaudah Buka Filternya Hitam Ada Hitam Dan Filter di AC Itu bukan Filter yang Untuk Menangkap PM 2.5 Yang kecil Ini Jadi Ada Ada Beberapa Cara Bisa Masuk Kepada Rumah Kita Kepada Kantor Kita Kalau kita Lihat Dari Dari Sumbernya Ada Beberapa Aku mau Highlight Bukan WFO Yang sumbernya Polusi Udara Bukan Tapi WFO Itu kan Menyebabkan Kontribusi Ada Tapi Bukan Selalu Bukan Selalu Jadi Masih Tergantung Dari Daerah Tergantung Dari Daerah Dan Tergantung Dari Kondisi Yang ada Disitu Jadi Kita Lihat Bakar Sampah Di Seberang Jalan Atau Bakar Sampah Industrial Ada Bakar Sawah Ada Kalau Sate Bisa Juga Di Sumber Polusi Iya Iya Tapi Yang Untuk Untuk Bakar Sate Kita Jangan Cari Cari Alternatif Dulu Ya Itu Terlalu Enak Banget Kita Cari Alternatif Untuk Yang Lain Dulu Ada Iya Mobil Bisa Berkontribusi Juga Tapi Ada Hal Seperti Pabrik Ada Hal Seperti Pabrik Semen PLTU Dan Lain Lain Jadi Ini Kayak Jadi Gado Gado Polusi Dicampur Dan Terjadi Seperti Itu Nah Dan Ada Satu Hal Yang Penting Juga Yang Namanya Bahasa Inggrisnya Transboundary Pollution Dan Itu Adalah Polusi Bawaan Polusi Bawaan Dari Tempat Lain Jadi Kita Bisa Lihat Aku Kasih Contoh Ternyata Di Jabodetabek Itu Di Selatannya Tangsel Polusi Udaranya Paling Buruk Tangsel Itu Banyak Area Yang Ijo Betul Aku Nggak Sebut Nama Tempatnya Agar Nggak Di Dihajar Nanti Tapi Tangsel Selnya Ada Banyak Polusi Disitu Dan Dari Yang Kita Lihat Kebanyakan Polusi Itu Bisa Dibilang Polusi Bawaan Dari Tempat Yang Lain Misalnya Di Depok Bogor Ada Banyak Daerah Perindustrian Ada Pabrik Semen Yang Gede Banget Jadi Ada Banyak Sumber Yang Beda Beda Yang Berkontribusi Kepada Itu Tapi Gini bro Kalau dulu Di sekolah Kan Kita Diajarin Kalau Untuk Mengurangi Polusi Itu Adalah Dengan Menanam Hijau Makin Pemper Banyak Ruang Hijau Karena Tanaman Itu Menghirupnya Karbon Dioksida Kalau Lagi Pagi Siang Kecuali Malam Itu Memang Tidak Bisa Ini Lumayan Menarik Karena Kita Sudah Berkerja Sama Dengan Beberapa Advisor Juga Scientific Advisor Agar Agar Bisa Menjawab Pertanyaan Seperti Ini Nah Ternyata Kalau Kita Lihat Big Picture Polusi Udara Ada Dua Jenis Satu Jenis Polusi Udara Gas CO2 SO2 NOX Ozone Dan 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 Yang Kedua Itu Polusi Partikel Debu PM10 PM10 PM2.5 PM2.5 Yang kita ukur Nah Untuk Berdampak Kepada Polusi Udara Untuk Ada dampak Dari Polusi Udara Secara Signifikan Pohon Dan Lahan Yang hijau Melawan Gas Oh Oke Melawan Gas Betul Dan Kita Sudah Kalau Dilihat Di Instagram Nafas Kita Sudah Menjelaskan Seperti Seperti Ini Karena Ini Bukan Kayak Apa Namanya Sains Class Jadi Nggak usah Kita masuk Kepada Situ Jadi Yang 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 kita Lihat Itu Ada Satu Cara Dimana Pohon-pohon Dan Lahan Yang hijau Bisa Mengurangi Polusi Itu Namanya Deposisi Dan Deposisi Itu Seperti Dubu-debunya Tempel Kepada Daun-daun Di Pohon Atau Di Nah Itu Adalah Alasan Kenapa Kalau Kita Jalan Dekat Tempat Perindustrian Dan Pabrik Itu Daunnya Abu-abu Semua Karena Bekas Pabrik Semennya Itu Tempel Di Daun Disitu Dan Itu Baru Hijau Lagi Pas Hujan Karena Dibersihin Nah Dengan Deposisi Dan Hal Seperti Itu Pengurangan PM 2.5 Itu Ada Satu Study 0,24% 0,24% Betul Doang Betul Jadi Itu Adalah Alasan Kenapa Saya Bilang Tidak Ada Perubahan Yang Signifikan Karena Ya Ada Perubahan Yang 0,24% Jadi Untuk Angkanya Berapa Sekarang 44 Jadi 43,6 Iya Iya Nggak terlalu Nggak terlalu Nggak ada efeknya sih Efek Iya 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 So Yang 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 Penting Untuk Mengatasi Masalah Ini Adalah Mencari Alternatif Alternatif Untuk Sumber Sumber Yang Tadi Maksudnya Alternatif Pembakaran Sampah Itu Adalah Waste Management Yang Kita Ada Sekarang Ada Octopus Ada Waste For Change Ada Beberapa Startup Yang Mulai Disitu Yang Jumlah Sampahnya Yang Kita Ada Itu Gila Banget Kan Bantar Gebang Udah Penuh Itu Kayak gunung Itu Kayak gunung Aku Udah Pernah Kesitu Jadi Siapa Yang Akan Melakukan Itu Harus Ada Perusahaan Yang Jalan Kesana Ini Balik Kepertanyaan Climate Tech Itu Yang Kedua Bahan Bakar Mobil Itu Berkontribusi Jadi Sekarang Ada Industri Yang Gede Banget EV Yang Mulai Masuk Alternatif Ada Ada Juga Beberapa Yang Lain Yang Harus Dipikirkan Dan Apa Rolnya Nafas Disini Itu Jadi Sebagai Sumber Informasi Sumber Data Mudah-mudahan Selama 5, 10, 20 tahun Kedepan Semua Alternatif Ini Sebagai Big Picture Masuk Dan Mudah-mudahan Angkanya Di Luar Yang Sekarang Tahun Lalu Rata-rata DKI Jakartanya 36 PM 2.5 Itu 7 kali Di atas World Health Organization Berarti gini bro WFO itu Tidak Mempengaruhi Untuk Kualitas Sudara Sebenarnya Kalau di Jakarta Kalau kita Ngomong Konteks Jakarta Bukan Tidak Pengaruhi Tapi Bukan Sumber Terbesar Karena Kan Tadi Semuat Kita Ngomong Di Luar Lu Bilang Jam 3 Pagi Malah Kualitas Sudara Lebih Buruk Dibandingkan Siang Betul Betul Itu Ada Beberapa Jadi Ini Masuk Masuk Lagi Ke Science Class Gak Apa-apa Sains Di Sekolah Gue Jelek Back to School Kimia Gue Pernah Nol Tiga Kali Turut Pas Ujian Yang Nilai Ketiga Gue Nama Gurunya Dikasih Nol Nya Dikasih Muka Jadi Kalau Kita Jelaskan Gimana Polusi Bisa Terjadi Ada Dua Faktor Yang Pertama Faktor Sumber Dan Yang Kedua Faktor Atmosfer Jadi Adanya Angin Atau Enggak Itu Pengaruh Angin Itu kan Buat Yang tadi Lu bilang Membawa Dari Daerah Mana Bisa Bawa Ke Daerah Kita Berpindah Dan Bisa Berpindah Jadi Hari ini Di luar Hijau Ada Kemungkinan Angin Besar Dan Ada Tempat Di Daerah Yang Lain Yang Semua Polusi Jakarta Kesana Ada Kemungkinan Seperti Itu Dan Yang Kedua Itu Adalah Kondisi Atmosfer Yang Terkait Dengan Planetary Boundary Layer Atau Atmosferic Boundary Layer Jadi Di Dalam Atmosfer Kita Ada Beberapa Lapis Lapis Pertama Namanya Troposphere Di Dalam Troposphere Ada Satu Kayak Lapis Yang Namanya Planetary Boundary Layer Ini Yang Suka Naik Turun Tergantung Dari Suhu Buminya Dan Kalau Ada Teman-teman Yang Mendengar Hari ini Kalau Sudah Pernah Naik Pesawat Masuk Kepada Jakarta Kalian Sudah Lihat Batasan Planetary Boundary Layer Ini Karena Itu Adalah Batasan Selimut Polusi Yang Ada Di Jakarta Bentuk Kek Kuba Itu Kan Yang Ada Batasannya Di Atasnya Biru Di Bawahnya Sudah Mulai Abu Abu Itu That's the end Of the Planetary Boundary Layer Jadi Polusinya Sudah Nggak Bisa Keluar Lagi Dan Kumpulnya Di Itu Kalau Gue Pernah Lihat Kayak Kuba Asep Ngelilingin Jakarta Betul Aku baru Kemarin Hari Rabu Pagi Datang Kesini Kelihatan Jelas Jelas Banget Jadi Itu That's the Planetary Boundary Layer Nah Kenapa Itu Pengaruh Karena Di Tengah Hari Suhu Buminya Di Jakarta Tinggi Jadi Layernya Tinggi Naik Naik Dan Konsentrasinya Lebih Rendah Karena Naik Nah Pas Sekitar Jam 6 Malam Ini Mulai Turun Lagi Jadi Semua Polusi Yang Kita Dibikin Dikompres Jadi Konsentrasinya Naik Dan Kita Sudah Lihat Di Beberapa Daerah Di Jabodetabek Ini Sudah Terjadi Di Surabaya Sudah Terjadi Di Jogja Sudah Terjadi Di Semua Tempat Yang Ada Sensor Nafas Dimana Malam Hari Bisa Lebih Tinggi Dan Bisa Jauh Lebih Tinggi Sekarang Disini Empat Puluhan Kita Sudah Lihat Rata 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 Satu Jam Di Atas 200 Sudah Sudah Pernah Di Atas 300 Sudah Pernah Di Atas 200 300 Itu Sudah Masuk Ke Bar Jakarta Selatan Kebayang Jadi Kadang-kadang Terjadi Seperti Itu Dan Mungkin Ada Ada Satu Contoh Lagi Misalnya Restoran Korean Barbecue Ini Kemarin Aku Bawa ini Kedalam Situ Ini Naiknya Sampai 700 Sampai 700 Iya Tapi Itu Korean Barbecue So Ya Was that Exposure Good? Kalau Berjam-jam Berminggu-minggu Bertahun-tahun Enggak Tapi Masuk Untuk Satu Jam Menikmati Bulgogi Sama Kalbi Iya Tapi Kalau Lu disitu Seharian Berhari-hari Disitu Ini Juga Itu Adalah Alasan Kenapa Di Negara Seperti Eropa Di Amerika Rokok Di Dalam Sudah Dilarang Bertahun-tahun Karena Yang Berdampak Orang Yang Kerja Disitu Dan Orang Yang Tidak Ngerokok Tapi Gini Gue sering Lihat juga Kadang Gue Gak Tau Masih Ada Kayak Restoran Dipisahin Smoking Area Non Smoking Area Tapi Masih Di Area Yang Sama Itu Analoginya Seperti Polusi Bawaan Depok Tangerang Sama Aja Lu Memang Ngerokok Di Area Sana Ini Non Smoking Area Bisa Kesini Juga Sama Aja Jadi Aku Selalu Coba Kalau Ada Restoran Yang Berokok Untuk Duduknya Di Luar Duduknya Di Luar Masih Lebih Maxen Ya Sedikit Lebih Bagus Wah, gila ya Sekarang berapa? Gak ada perubahan berarti Berarti memang disini ya emang segitu aja Emang segitu aja Dan ini dari waktu kita udah masuk Ini udah mulai lifestyle change-nya Udah mulai ya Yang lumayan menarik Dan ini adalah salah satu hal yang dari journey Journey kita ya Kebocoran ke dalam ruangan itu Tinggi banget Di gedung Di Indonesia Dan negara tropis lain ini bukan cuma masalah di Indonesia Gara-gara di luar Kita gak ada perbedaan suhu yang Lumayan tinggi Gedung kita bocor Karena gak harus Hangat di dalam Karena dingin di luar Jadi Kita udah ngobrol tentang ini sebelumnya Di Polandia Kalau kita tutup jendela itu kayak Buka tutup Bank vault gitu Kayak buka tutup save Tebal banget layarnya 3-4 Untuk ke energy saving Dan di musim dingin Kalau di luarnya minus 20 Hangatannya yang The warmth dari dalam Gak bocor keluar Nah disini gak ada masalah seperti itu Jadi sering kali yang Hal yang sering terjadi itu adalah Di luar pas malam kita tidur 100-200 Di dalamnya sama 100-200 Dan kita sudah ngeliat Ini terjadi juga di gedung kantor Kenapa? Karena filtrasi gedungnya Tidak disesuaikan Untuk kondisi Polusi udara yang tinggi Jadi Kemarin ada Salah satu gedung Di SCBD Kita gak Nama gedungnya Nama gedungnya Tapi Di dalam meeting room Ini gedungnya lumayan baru ya Dalam meeting roomnya Di lantai Berapa puluh Polusi udaranya 34 PM 2.5 levelnya 34 Dan aku buka aplikasi Aku cek di luarnya 34 sama Gimana ini bisa jadi? Tunggu bro Kan lantainya Di atas tuh Bukan di bawah kan Kalau di bawah mungkin chance Untuk masuk Dari lobby Dari basement Biasanya kan kalau di atas Ketutup semua Apa ada ruangan luar Bisa akses gitu Atau gimana? Atau tuh ruangan yang memang Ya udah di dalam aja Iya Itu jadinya dari Central air systemnya Semua gedung yang besar Ada yang namanya Air handling unit Itu Kadang-kadang keliatan Di gedungnya Jadi air handling unit ini Menarik udara dari luar Dan di dalam Di dalam AHU nya Humidity nya diatur Suhunya diatur Dan Dimasuk ke dalam gedung Kedalam sistem Gedungnya Nah yang kita Yang kita melihat Filter di dalam AHU ini Air handling unit ini Tidak high efficiency Karena Tidak ada Regulasi Yang Di Indonesia Tidak ada regulasi Dimana Filter di dalam Gedungnya Harus Segini Nah Di Singapura Aku kemarin Ngeposting di Twitter Foto ini Di bandara Singapura Sama foto ini Di bandara Jakarta Gue sempat lihat Beda banget Beda banget Kenapa? Karena di Singapura Ada peraturan Filtrasi untuk gedung Seperti itu Harus levelnya Ini Jadi disini Enggak ada Dan di dalam gedung Kantornya Itu 34 Nanti Aku bakal posting Di social media saya Jadi Kalau ada yang Penasaran Wah ini benar Atau enggak Ada satu gedung Sebelahnya Yang ini aku sebut Pacific Century Place Itu di dalamnya Satu Karena gedungnya Dari awal Punya sistem Filtrasi Yang disesuaikan Untuk kota Yang berpolusi Dan Hal yang Menarik Dan apa yang Menariknya Untuk kita Yang suka Ke kantor Ini bukan alasan Jangan ke kantor Macet bro Macet Polusi di dalam Iya Nah Yang ini Kenapa ini menarik Karena Selama 5, 10, 15 tahun Kebelakang Sudah ada banyak Riset Tentang Dampak Polusi udara PM 2.5 Yang akut Yang instant Nah ternyata Ini salah satu Study dari Harvard Kalau PM 2.5 Levelnya Di atas 12 Di dalam Kantor kita Orang yang Mengikut Study ini Mereka Gagal 4 dari 5 Tes kognitif Yang cepat banget 4 dari 5 Betul Gagal Oke Di kondisi Polusi udara Kualitas udara Di dalam Ruangan itu Di atas 12 Ini kita 40 Ini udah 40 nih Iya Berarti kalau lama-lama Di sini Lama-lama kita jadi Bodoh Iya 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 Dikasih rumus Sekarang gue gak bisa nih Kalkulus dan lain-lain Iya Ada juga beberapa Yang menarik Pemain catur Di hari yang Berpolusi Kalah lebih sering Kalah lebih sering Iya Sorry bukan kalah lebih sering Tapi They make more errors Oke Salah Bikin kesalahan lebih banyak Betul Right Ada yang Ada yang satu lagi Kalau Untuk Ini di Baseball Kan Untuk Yang belum nonton Baseball Ada yang Wasit Di belakang Dan bolanya datang Itu bisa 100 km Jadi dia harus Konsentrasi Konsentrasi Dan harus cepat banget Bilang ini strike Atau enggak Di hari yang Berpolusi tinggi Juga Lebih banyak mistake Dari Wasit itu Menurunkan konsentrasi Menurunkan kecerdasan juga Betul Betul Jadi ada 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 banyak Banyak study Tentang itu Dan itu adalah Alasan kenapa Untuk saya pribadi Aku punya Anak yang berumur 2,5 tahun Untuk saya pribadi Penting banget Untuk meningkatkan Awareness Bahwa Anak di bawah 5 tahun Karena Tubuhnya berkembang Otaknya berkembang Kondisi polusi udara Yang Tinggi Di jangka Waktunya 5 tahun itu Bisa benar-benar Membodohkan mereka Dan Ya ada Beberapa study Tentang itu juga Mungkin lu juga boleh research bro Di Indonesia ya Mungkin itu juga yang bikin Kenapa Di Indonesia Banyak yang suka Konten-konten bodoh Mungkin gara-gara ini juga Lu Ikutin gak sih TikTok Mandi lumpur Live Serius Aku belum pernah liat Mandi lumpur live Di TikTok Aku di TikTok Dapet yang Apa namanya Bis-bis Dengan Apa namanya Signal yang Beda-beda Oke Kayak gitu bro Siapa tau Mungkin ada hubungannya Itu mungkin yang lu dapet Yang lumpur-lumpur itu Kan TikTok itu Gue sebenarnya sih Algoritmanya Bener algoritma Tapi gue liat begituan Karena orang pada ngepost di Twitter Yang nenek-nenek disuruh mandi Mandi Apa nyirem pake gayung 24 jam Ya mungkin ada hubungan ini juga gak sih I don't know Tapi yang pentingnya Harus ada lebih banyak Study Yang Dan itu Dari nafasnya sendiri Ada Apa namanya Ada hope nya Kita bisa bekerja sama dengan lebih banyak universitas Untuk Mengambil data kualitas udara Yang sebelumnya Tidak ada Atau Jumlahnya cuma kecil Dan Meningkatkan jumlah riset Yang ada tentang ini Dan mungkin ya Di risetnya Keluar seperti itu Ya Mungkin tuh bisa jadi Karena perilakunya makin lama Makin ajaib Soalnya Cepetan Gere-gere Ngirup itu Partikel itu semua Tapi gini bro Lu di Nafas kan Tetep aja ini kan As a tech company Lu tech winter gini Keganggu gak Kalau kita enggak Kalau kita enggak Karena lumayan early stage Itu yang Itu yang pertama Yang kedua Karena Ekosistem kita itu Adalah Kayak Service yang bisa dibilang Fisik Unit ekonomiknya Sudah Seperti bisnis biasa Ada marginnya Ada Tidak ada User acquisition Yang gila-gila Tidak ada subsidi Yang gila-gila Itu kita Obrolkan ini Di Town Hall Nafas Beberapa hari yang lalu Kenapa bisa jadi Seperti ini Karena Ada Pressure untuk growthnya Yang lumayan besar Ada Value proposition Yang Mungkin tidak ada Atau enggak begitu jelas Dan Mainnya Dengan adanya Cheap capital Mainnya Cheap user acquisition Dan cheap user acquisition Datangnya dari mana Ya Discon Betul Dan kita tidak loyal Ya kan Gimana Jadi udah Sekitar Satu tahun yang lalu Satu setengah tahun yang lalu Sudah ada Beberapa perusahaan yang Minta saran dari saya juga Wah ini User acquisition costnya Mulai tinggi banget We have to do branding And I was like Look guys you're a little bit late Karena brandingnya ini bukan kayak Branding is branding Produknya kan tetap aja Kalau gak diganti sama aja Bohong kan But well That's the other thing Tapi yang Where I was going with it ini Branding bukan kayak Garam ajaib Salt Bay gini Yang bisa di Yang bisa di Itu Yang bisa dipakai Itu brandingnya Bener-bener Susah Harus lama Harus ada produk Proposition yang Jelas Harus ada bisnis yang Sustainable So Balik lagi Untuk kita Tech Winter It doesn't affect us Right In fact Untuk perusahaan seperti kita Ini adalah Kesempatan yang bagus Karena Unfortunately Banyak orang yang Delay off Nah untuk mereka Ada kesempatan sekarang Untuk Masuk kepada Industri-industri yang Mungkin Sebelumnya They were only just thinking about it Tapi belum ada kesempatan Untuk terjun ke situ Right So You know Dari nafasnya We are definitely hiring Actually Betul Dan Ada beberapa Perusahaan yang Terkait dengan Climate Tech Yang hiring juga E-fisheries Seribu orang kan Itu gila banget Octopus hiring Ways for change Hiring Right Climate is a Big big problem That we need to change And Seperti yang gue sebut sebelumnya Ada yang banyak Banyak yang Memprediksi bahwa Climate Will bring the next Trillion dollar company Di seluruh dunia Bukan Bukan di Indonesia Karena We talk about Our life Bukan hanya Lifestyle Belanja Betul Kalau ada Satu rekomendasi Buku Untuk orang Yang pengen Mempelajari sedikit Tentang climate change Satu buku Yang Untuk saya Impactnya Gede banget Itu How to avoid A climate disaster Oleh Bill Gates Iya Bill Gates Ada nulis buku itu Iya Karena bukunya Simple banget Menjelaskan Semua Masalah Masalah itu Dan mungkin Ada yang terinspirasi Dengan Dengan itu Di toko buku Masa gak ada Itu Udah Ada versi Indonesianya kan Harusnya sudah ada Kayaknya sudah ada Oh Aku lupa Dalam climate tech Agritech Itu masuk kepada climate Because it's food security Iya Kalau Ini Ini di Apa namanya Ini dijelaskan Di dalam buku itu Kalau Suhu Buminya Naik Sawah Bisa Apa namanya Tempat panen kita Jadi lebih kecil Iya Dan Populasi Kita sekarang Berapa Katanya Bulan April India Bakal jadi Negara yang Terpopulasi Paling tinggi Ngalan China Iya Bulan April Wow Harusnya Itu secara lokasi Secara Luas wilayah India tuh kecil Iya Jadi We have more people To feed And we have a climate Yang Ya Ada drought Seperti di Afrika sekarang Seperti di Eropa Di musim Panas itu Right So Food security Agritech E-fishery This is all Climate adjacent Iya Iya Tapi gini bro Kalau dari point of view lu nih Untuk yang Sekarang mengalami Tech winter nih Di 2023 Iya Menurut lu gimana Bakal sama Kayak 2022 kemarin kah Atau Is there anything change Menurut lu I think One of the things That might Might be very difficult Itu adalah Di waktu yang Perusahaan masing-masing Ada budgetnya tinggi banget Mereka main Kayak bidding Untuk Masing-masing posisi Right Misalnya Wah Ini Kasih gue 50 juta Disini dapet 60 Disini dapet 70 Disini dapet 80 Nah sekarang Capitalnya gak segampang itu Jadi Ini bukan untuk semua orang Tapi kadang-kadang You might need to take a hit Untuk Salary expectation Or package expectation Karena The good days Sudah Sudah gak ada lagi Aku sudah mengobrol sama Beberapa temen yang Di Tradisional business Di Unilever Dan lain-lain Dan mereka bilang sama Kadang-kadang Salary range nya Jauh beda Dalam posisinya yang sama Jadi itu adalah sesuatu yang Some people just need to think about A little bit more Right Karena ya Ekspektasinya Dan Apa yang ada di market Itu bisa beda Ada ini gak kemungkinan Bakal terjadi Down round Investment Menurut Donny Di 2023 ini Oh pasti Pasti Harus Harus Betul Tapi kan itu sebenarnya Jelek bro Kalau Ya lu udah hit di Hangka segini Lu down round kan Otomatis berarti kan Jadi lebih kecil You gotta do what you do To survive Right Down round dibandingkan Gak dapet duit Dan shutdown Gimana Ini di Ini Di Di Diobrolkan di Deal Street Asia kemarin Apakah bakal ada Down round Iya Karena Valuasinya jadi Kayak Valuasi Pemain bola Kan Pemain Inggris Lebih tepat Pemain Inggris Iya Iya Bener sih Seperti siapa sih Berapa tahun Lalu Andy Carroll Itu valuasi Jualnya tinggi banget Tapi pemainnya Gak begitu Jack Grealish Jack Grealish Ya 100 juta Untuk pemain itu Skillful tapi No PC Kalau kata coach Coach Justin Jack Grealish Beberapa tahun ke depan Dia bakal down round Harganya turun Betul Ya tapi Itu kenyataan sih ya Iya Unfortunate Tapi Tapi ini Yang Yang Apa namanya Salah satu Kayak Words of hope nya Itu adalah Up and down itu Cyclical kan Iya sih Bener Right 2008 It was also not a good time Right Aku Aku ingat Waktu itu Lagi cari kerja Gak dapat Susah banget cari kerja 2008 So it's kind of the same thing And Di down Di Apa namanya Waktu itu ada Beberapa perusahaan yang Mati Udah gak ada lagi Tapi ada Beberapa yang Endure Right So Yes I think There will be a down round Somewhere That's just the nature You do what you do To survive That's the art Of entrepreneurship Faktanya begitu Mau gimana Gak mungkin Growth Valuasi Lu Naik terus Exponential Betul 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 And Yang Satu kayak Ugly truth Yang aku Bakal share With All my founder friends We all signed up For this Maksudnya Pas kita Menjadi Founder Kita sudah tau Bebannya jadi founder Itu apa Right So Maybe there's some founders Who are complaining How hard it is Kita yang Ini adalah Path yang kita pilihkan Sebagai founder Betul So A bit of an ugly truth Like it or not Like it or not Oke bro Thank you banget ya Buat Sharing-sharingnya bro Terutama tentang ini sih Climate change Dan Terima kasih juga Informasi Kalau Ternyata ruangan ini Begitu busuk Kualitas udaranya Berapa 37 Mantap Jangan-jangan 37 Karena kita hirup Semua disini Makanya Mungkin Mungkin aku bisa share Satu Satu Kayak Hal terakhir ya Kalau kita lihat Polusi udara Polusi udara Itu adalah sesuatu Yang Cuman bisa ditangani Kalau kita semua Kerjasama Itu Swasta Itu Pemerintah Karena Ya Dari sisi sumber-sumbernya Itu Government policy-nya Yang akan Mengatasi Itu Seperti Subsidi EV kemarin Jadi Mudah-mudahan Di beberapa tahun yang depan Kita Bisa Kerjasama Untuk mengatasi Masalah ini Mudah-mudahan ya Main cash Soalnya follow E-commerce Oh iya Oh iya Siapa tuh Nanti Teg juga ya Teg itu Menteri Kesehatan Bisa Bisa Kami siap Kami siap Share data Dan kerjasama Untuk Indonesia Yang Lebih bagus lagi Betul Biar lebih aware Jangan isunya EV doang Yang seksi 80 juta Satu mobil Luar biasa Oke bro Kali lagi thank you ya Buat Informasinya bro Semoga sih juga Ini ya Yang nonton nih juga Aware terhadap Ini dan Kita sebenarnya Tidak baik-baik saja Di Jakarta ini ya Atau di kota-kota lain Kalau pakai saudara itu Sebenarnya memang buruk Dan We need to take care Dan Kalau ada pertanyaan Apapun aja Tentang ini Bisa Bisa Tanya saya aja DM saya DM nafas We will let you know Betul Oke sekali lagi thank you Gue close untuk Merserum episode kali ini Gue Andri dan Pure Jakubowski Bener kan gue nyebutnya Dari nafas Men pamit Kita jumpa lagi di Merserum episode berikutnya Bye Bye Bye